Hai guys dengan saya Ade, jadi video kali ini kita mau jual murah barang XReview ya yang keren-keren banget buat diajak lebaran ada apa aja? langsung aja, ini dia nah yang pertama disini ada Realme 12 Plus ya ini yang warna Pioneer Green, RAM 8GB, ROMnya 256GB ini produk XReview so untuk kondiksinya tentu aja like new 99% plus-plus guys kelengkapannya full set, garansi resmi Indonesia ini aku jual di harga Rp 3.599.000 nah lanjut ada Infinix Note 40 Pro ini masih anget banget ya, baru kemarin kita review ini warna Vintage Green, RAM 8GB dengan ROM 256GB untuk kondisinya like new ya dan kelengkapannya full set plus ada Mac Charge-nya juga sama ini aku kasih bonus gift box-nya Hot 40 Series yang berisi cooler ya ini garansi resmi Indonesia, aku jual di harga Rp 3.099.000 nah terus ada juga Infinix Note 40 ini produk keren banget ya, warnanya Obsidian Black RAM-nya 8GB dengan ROM 256GB ini kondisinya tentu aja like new ya produk XReview yang kelengkapannya full set, ada Mac Charge-nya juga dan tentunya garansi resmi Indonesia aku jual di harga Rp 2.399.000.000 oke terus disini ada Infinix Smart 8 Pro ya ini produk XReview juga, warnanya Galaxy White RAM 8GB, ROM 128GB kondisinya like new ya, kelengkapannya full set seperti baru garansi resmi Indonesia yang aku jual di harga Rp 999.000.000.000 oke lanjut ya, kali ini ada HP kesayangan Sony Xperia 1 Mark V ya ini tentu aja produk X pemakaian ya, warnanya black yang ini varian RAM 12GB dengan ROM 512GB nah jadi ini dia HP-nya guys ya dimana ini masih aku pake sampe sekarang nih Whatsapp, Instagram, Youtube masih ada disini semua fungsinya normal, gak ada masalah ya dan semenjak pertama kali beli juga aku pasangin tempered glass nih sama aku pakein case juga so aman, gak pernah jatuh dan gak ada lecet juga tapi, nah ini ada tapinya nih case yang aku pake tuh kayak ngebercak jamur gitu loh ini ya, ada kayak jamurnya gitu so, di bagian bodi belakangnya ini gak ada lecet tapi kayak ada ngebercak nih guys ya jadi kayak bercak-bercak mengkilat-mengkilat kayak gitu kalau pas kena cahaya kalau pas kayak gini sih gak terlalu keliatan tapi kalau pas kena lampu atau cahaya tuh kayak ada mengkilat-mengkilat gitu guys ya padahal ini fisiknya masih mulus loh, gak ada lecet cuma ya itu ya, jadi kayak ada bercak-bercak gini yang kemungkinan ini adalah jamur nah untuk kelengkapannya sendiri ini box sama HP aja ya karena emang dia ini gak ada chargernya dan untuk e-mailnya ini aman terdaftar di Beacukai yang aku jual di harga Rp14.999.000 nah disini aku juga jual beberapa aksesorisnya juga ya nanti langsung aja cek link yang ada di deskripsi video nah lanjut disini ada iPhone 11 Pro Max ya ini yang 512GB ini X pemakaian istri ya warna gold nah jadi ini dia HPnya guys ya dimana untuk kondisinya ini dulu aku emang belinya second X inter jadi kayak layarnya tuh ada garis-garis halus pemakaian gitu ya tapi ini udah aku pasangin tempered glass so jadinya aman, gak keliatan dan gak ada masalah juga ya buat layarnya ini trutunya pun aktif nih tuh aman ya jadi bukan layar gantian terus disini untuk bodinya sendiri ini bodi belakang ini masih mulus banget terus bezel-bezelnya juga aman ya gak ada den, bekas jatuh gitu gak ada cuman gak tau nih aku baru cek loh di sebelah sini tuh kayak ada bekas apa nih di bagian pojok ini kayak ada garis gitu ya cuman overall sih untuk bodinya ini mulus ya 95% lebih mulusnya cuman ini ada masalahnya tuh di kamera depan jadi untuk kamera depannya sih ini ya kalau untuk motosink gak terlalu keliatan ya cuman kalau untuk detailnya nih guys ya jadi kalau pas untuk selfie khusus kamera depan aja jadi dia tuh kayak tuh kayak ada garis kecil gitu loh tapi ini khusus kamera depan aja kalau untuk kamera belakang semuanya itu aman khusus kamera depan aja gak tau nih kayak ada garisnya ini padahal kemarin-kemarinnya itu gak pernah terus ini baru cek belum lama ini aku cek kok ada garis ini ya ini jadi gak tau kayak kenapa gitu kamera depannya jadi untuk kamera depannya dia ada minus ya ada kayak garis gitu guys terus disini untuk baterai jadi untuk baterainya sendiri sih secara pemakaian sih ini awet cuma untuk disini di bagian settingnya ya nah ini dia tuh kayak udah dapet keterangan service gitu guys ya dan baterai healthnya disini 76% kalau untuk IMEI-nya ini aku beli sebelum peraturan IMEI so IMEI-nya ini terdaftar di KemenPrint ya bukan di Beacukai bahkan terdaftarnya di KemenPrint so aman banget udah pasti permanen untuk IMEI 1-nya kalau untuk IMEI 2-nya sih waktu itu aku cek gak terdaftar ya karena ya gak pernah dipakai juga IMEI 2-nya cuman terakhir kemarin aku coba pasangin eSIM Smartfriend itu bisa cuman sekarang kok gak tau nih udah tidak ada layanan lagi nah ini aku recap lagi guys untuk minusnya dimana untuk kelengkapannya ini HP plus box aja gak ada charger ya aku jual di harga Rp 5.999.000 nah lanjut disini ada Handheld Gaming Retro Project X ya ini desainnya mirip sama PS Portal ini produk XReview yang kondisinya like new kelengkapannya full set yang aku jual di harga Rp 349.000 aja oke lanjut ada beberapa peralatan konten nih ada drone DJI Mini 4 Pro Combo ya ini yang DJI RC2 ini pemakaiannya baru 4-5 kali terbang ya pas aku bawa ke Swiss kemarin dimana untuk kondisinya masih like new 99% untuk kelengkapannya full set ini ada notanya juga ya ini garansi resmi TAM Indonesia guys yang aku jual di harga Rp 14.999.000 nah disini ada juga drone yang harganya terjangkau ya SJRC F5S Pro Plus ini produk XReview juga pemakaiannya sama ya cuma 4-5 kali terbang lah soalnya untuk keperluan review aja kondisinya tentu aja like new dengan kelengkapan full set garansi resmi Indonesia harganya di Rp 1.799.000 nah lanjut disini ada action cam yang paling keren buat tahun 2024 ini Insta360 S Pro ini juga baru aja kemarin aku review ya ini bagus banget sih sebenernya pengen aku keep pengen aku simpen cuman lagi BU ya mau gimana lagi ya kalau untuk kondisinya jelas like new kelengkapannya juga full set dan ini garansi resmi DNK Pratama Indonesia harganya di Rp 5.999.000 nah ini terakhir ada produk yang kemarin juga aku jual cuman belum laku ya mini PC Cyberpunk ini produk XReview dia menggunakan Ryzen 7 840HS RAMnya 16GB SSD 512GB kondisinya tentu aja like new ya kelengkapan juga full set garansinya internasional harganya kemarin aku jual di Rp 10.000.000 dan sekarang aku turunin di Rp 9.399.000 nah jadi itu tadi guys beberapa produk yang kita jual kali ini buat kalian yang tertarik untuk link belinya ada di deskripsi video ya tapi dengan catatan jadi untuk produknya ini cuma ada satu aja jadi siapa cepat ia dapat oke sekian dari SAD thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yup